Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gua disini cuy imposter gelap pastinya di video kali ini gua bakal review konfig terbaru dari Gcam Nikita 2.0 konfig iPhone 13 Pro Max Pay imposter gelap ya cuy dan seperti biasa di dalam konfig ini terdapat password dan ada 2 versi, yang pertama ada versi jpg dan yang kedua ada versi EUV simak terus videonya sampai selesai jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel di poster gelap agar lebih berkembang dan memberikan konten tutorial bermanfaat buat kalian semua terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke reviewnya oke jadi kita 2 masuk di dalam device nya Gcam Nikita 2.0 konfig iPhone 13 Pro Max Pay imposter gelap ya cuy jadi kita review di bunda kamera terlebih dahulu untuk hasilnya seperti apa kita lihat di bagian sebelah kiri seperti ini kita AWP nya aktifkan hadir brief semurakan dan rasio kabarnya kita buat di 4 banding 3 kita lihat langsung aja shootnya hasil seperti apa mode kamera cuy oke tengah dik ini mumpung cerah ya cuy ya kita shoot tap bagian wajahnya oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa mode kamera dari konfig iPhone 13 Pro Max Pay imposter gelap Gcam Nikita 2.0 oke jadi untuk ini ya seperti hasilnya dari mode kamera konfig iPhone 13 Pro Max Pay imposter gelap ya disini cukup detail dan warnanya agak oversaturasi sama sekali tidak mengalami kekuningan ataupun kemerahan pada rona kulit manusianya ya kalian bisa lihat sendiri disini kalian bisa nilai gimana untuk hasil dari konfig terbaru dari Gcam Nikita 2.0 iPhone 13 Pro Max Pay imposter gelap sekarang kita bakal review di mode portrait untuk selanjutnya cuy ya oke jadi seperti ini kita shoot seperti biasa oh kita lihat rinsiannya sebagian kiri seperti ini cuy AWP nya kita aktifkan RITOS wajahnya kita aktifkan HDR flash memurahkan dan rasio gambarnya kita buat di 4 banding 3 kita shoot menggunakan mode portrait dengan zoom 1.8 oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa kita buka aja langsung oke jadi seperti ini cuy untuk hasil dari mode portrait Gcam Nikita 2.0 konfig iPhone 13 Pro Max Pay kelepotan konfig iPhone 13 Pro Max Pay poster gelap ya cuy hasilnya cukup bagus banget sih meskipun ini ada bocor karena ada menyisakan celah untuk background ya cuy ya seperti biasa maklum kekurangan dari Gcam ini tidak bisa disetarakan dengan DSLR meskipun ini sudah cukup rapi sebenarnya ada bocornya sedikit ini kelihatan juga bagus banget buat dipoles-poles main ke Snapseed walaupun di Lightroom ya cuy so sekarang kita menggunakan mode malamnya untuk Gcam Nikita 2.0 konfig iPhone 13 Pro Max Pay poster gelap cahaya kita shoot menggunakan mode malam oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa ya tadi karena sempat mendung dan ini malah cerah lagi ya cuy kita tunggu aja hasilnya seperti apa kalau di suasana cerah seperti ini nanti bakal di review untuk malam hari juga hasilnya seperti apa oke jadi seperti ini cuy untuk hasil dari Gcam Nikita 2.0 mode malam konfig iPhone 13 Pro Max by Imposter Gelap kalau di mode malam sendiri cukup detailnya dan service nya main banget disini ya cuy saturasinya tetep padahal ini sudah saya mentokkan turunnya ya cuy tapi hasilnya masih aja tetep agak sedikit goncreng meskipun biru nakulit manusia ini tidak mengalami oversaturation ataupun kemerahan jadi seperti ini recommended banget buat kalian yang suka foto outdoor menggunakan objek manusia langsung aja download di link deskripsi yang sudah saya sertakan di bawah video so sekarang kita mencoba untuk ganti resolusi bandingnya ya cuy menjadi 16 banding 9 kita ulangi dari mode kamera terlebih dahulu kita ubah rasio bandingnya seperti ini 16 banding 9 kita full nah kita shoot menggunakan mode kamera oke next kita tunggu hasilnya seperti apa cuy oke jadi untuk seperti ini ya cuy hasil dari mode kamera Gcam Nikita 2.0 konfig iPhone 13 Pro Max by Imposter Gelap untuk rasio gambar 16 banding 9 wow untuk rasio megapiksel sekecil ini hasilnya masih sejernih ini sih recommended banget ya cuy ya untuk di Gcam Nikita 2.0 konfig iPhone 13 Pro Max by Imposter Gelap langsung aja download di HP kalian masing-masing yang support dengan Gcam Mod Nikita 7.4 V 2.0 so sekarang kita menggunakan mode portrait selanjutnya ya cuy kita menggunakan zoom seperti biasa sorry ada iklan lewat di belakang kita tunggu oke kita lihat kita shoot oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa cuy oke oke jadi seperti ini cuy untuk kasih dari Gcam Nikita 2.0 mode portrait konfig iPhone 13 Pro Max by Imposter Gelap wow ini ini udah hampir semirip dengan DSLR ya cuy ya kalau seperti ini hasilnya cuy dengan rasio gambar 16 banding 9 dan menggunakan mode portrait ala-ala DSLR blur-blurnya seperti ini kalian pasti untuk pemula sangat bingung membedakannya seperti apa ini hasil kamera di handphone atau kamera DSLR jadi seperti ini langsung download aja di link deskripsi yang sudah saya sertakan di bawah video so sekarang kita menggunakan mode malam untuk selanjutnya oke kita shoot oke nice kita tunggu cuy kita tunggu aja hasilnya seperti apa oke jadi iPhone 13 Pro Max config ini meskipun iPhone belum meluncur ya iPhone 13 seperti apa saya sudah meluncurkan confignya terlebih dahulu ya keren banget sih Imposter Gelap pastinya oke jadi seperti ini untuk hasil dari mode malam Gcam ini kita 2.0 config iPhone 13 Pro Max Imposter Gelap rasio gambar 16 banding 9 wah kalau disini bener kan mode malam itu sangat menampilkan sharpness detail dan kelihatan banget ya ini brightnessnya cukup rapi banget sih merata banget gak over saturation gak over brightness ataupun over exposure ya cuy disini bener-bener recommended banget untuk mode malam digunakan siang hari seperti ini tanpa astro ya inget tanpa astro ya cuy ya config ini hanya dari Imposter Gelap pastinya sekali lagi dari Imposter Gelap pastinya ya cuy oke besok-besok bakal ada nih mungkin yang ikut-ikutan jadi config iPhone 14 Pro Max cuy thumbnail mode potret seperti biasa thumbnail untuk cover video saya cuy ya oke kita menggunakan zoom seperti ini oke kita shoot oke nice kita tunggu hasilnya cuy oke 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 jadi seperti ini cuy untuk hasil dari mode potret Gcam Nikita 2.0 config iPhone 13 Pro Max by Imposter Gelap mode potret rasio gambar 16-9 cuy wah ini recommended banget sih buat yang suka ala-ala DSLR daripada kalian beli DSLR mending kalian langsung pasang Gcam Nikita 2.0 config iPhone 13 Pro Max by Imposter Gelap ini recommended banget ya cuy dengan hasil seperti ini ini bener-bener menjawab kalian semua yang keinginannya mempunyai DSLR untuk pemula kalian belajar Gcam aja dan langsung aplikasikan ke HP kalian shoot menggunakan Gcam Nikita 2.0 ke Mavic iPhone 12 13 Pro Max sorry 13 Pro Max by Imposter Gelap sekali lagi kita buat thumbnail untuk backlight ya coba kita shoot oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa cuy meskipun ini tadi posternya menisahkan ruang untuk background nah untuk hasilnya seperti ini cuy keren banget sih cuy untuk hasil dari mode potret Gcam Nikita 2.0 config iPhone 13 Pro Max by Imposter Gelap wow ini keren banget cuy ya kalian bisa nilai sendiri nanti kalau ada kurangnya kalian bisa utik-utik lagi di list menggunakan list patcher lensa pertama kalian bisa ubah saturasinya detailnya maupun kontrasnya ya cuy oke kita ambil lagi oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa cuy capek banget cuy ternyata banyak ngomong tuh capek oke oke seperti ini ya cuy untuk hasil dari config iPhone 13 Pro Max by Imposter Gelap wah ini meskipun ada bocor di sini seperti biasa ya background yang rame itu pasti kemungkinan ada bocor cuy di bagian objek itu sudah pasti ya dan di untuk hape ya cuy jadi untuk kelas hape itu pasti ada bocor ya meskipun menggunakan mode potret sebagus apapun confignya itu karena memang kualitas hape tidak bisa disetarakan dengan DSLR ya cuy oke oke kita shoot menggunakan mode potret oke ada tukang es lewat oke hasilnya seperti ini untuk hasil dari config iPhone 13 Pro Max by Imposter Gelap ini fokusnya saya bikin di belah samping kanannya dia karena memang backlight ya karena saya sentuh di bagian wajahnya dia bakal kekurangan exposure kita sekali lagi ya cuy ya oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa cuy biar matang dulu gambarnya baru kita buka ya cuy ya oke seperti ini cuy wow ini detailnya cakep banget main banget di kulit gak oversaturation atau mengalami kemeran atau kekuningan sama sekali oke jadi cukup itu aja mungkin yang bisa di review pada video kali ini jika untuk ada kurang lebihnya pada config iPhone 13 Pro Max by Imposter Gelap mohon dimaafkan dan cukup itu aja jika ada kritik dasarnya bisa disampaikan di kolom komentar melalui Facebook atau Instagram Imposter Gelap pastinya aja see you next time enjoy the video dan sampai jumpa